Dikutip dari Detikkom, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan tiga proyek pembangunan pemerintah pusat di wilayah Tulungagung Kabak Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten, Pemkap, Tulungagung, Sudarmaji, mengatakan tiga proyek yang akan diresmikan adalah dua rumah susun di Institut Agama Islam Negeri, IAIN, dan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Stikip, PGRI Tulungagung serta pembangunan Jembatan Ngujang 2 Ketiga proyek itu akan diresmikan pada Jumat mendatang di satu titik di Stikip PGRI, kata Sudarmaji Menurutnya, Jembatan Ngujang 2 merupakan akses utama yang menjadi penghubung antar kabupaten Keberadaan jembatan tersebut memiliki fungsi yang sangat penting, terlebih untuk mengurai arus lalu lintas dari arah Kediri dan Surabaya menuju Tulungagung dan Terenggalek Selain ke Tulungagung, Jokowi juga akan melakukan sosialisasi tentang Dana Desa, Dede, di Terenggalek Bupati Terenggalek, Emil Dardak, mengatakan Dana Desa memiliki fungsi yang sangat penting untuk percepatan pembangunan di pedesaan Namun memiliki sejumlah aturan dan tahapan yang harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa Untuk lokasinya masih menunggu perkembangan, ujar Emil Tak hanya Ketulungagung dan Terenggalek, Jokowi juga dijadwalkan datang ke Blitar Tak hanya Ketulungagung dan Terenggalek